Nah, teman-teman saya coba ambil bagaimana sih kita melihat koneksi antara dimensi elemen dan sub-elemen gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman sudah disediakan juga di pedoman dari dimensi elemen dan sub-elemen itu. Nanti di Google Drive juga ada gitu. Nah, misalkan kita lihat untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beratlah mulia, elemennya mari kita lihat teman-teman. Elemennya di sana teman-teman ada lima, ahlak beragama, ahlak pribadi, ahlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Tetapi kenapa ini perlu diturunkan Bu Erlina? Karena kita ingin menyasarnya lebih tercermin di diri murid. Jadi lebih mudah kita mengukurnya, seperti itu ya. Nah, ahlak beragama ini akan tercermin di murid jika dia bagaimana? Itu muncul di sub-elemennya. Yang pertama, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Kita lebih mudah mengukurnya gitu. Nah, teman-teman kalau di ahlak pribadi bagaimana anak integritasnya, bagaimana merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman, elemen dan sub-elemen ini kita juga nggak harus ambil semua seperti itu. Ambil mana yang ingin dikeker, mana yang ingin dicerminkan dari dalam murid lebih spesifik seperti itu. Hanya saja pemilihannya berapa, kita bisa memilih 2 sampai 3 ya teman-teman. Boleh 2, boleh 3. Di elemen juga seperti itu, boleh 2, boleh 3. Sedangkan di sub-elemen juga boleh 2, boleh 3. Seperti itu ya. Pakai yang diperlukan saja. Mana yang ingin dikeker, kesepakatan bersama teman-teman guru seperti itu. Nah, kita mau lihat slide yang berikutnya. Ini teman-teman, kita mau ngambil berapa proyek sih dalam 1 tahun seperti itu ya. Kita sudah belajar teman-teman bahwa pembagian jamnya kita ini berdasarkan per tahun seperti itu ya. Jadi berapa semua jam inta yang ada di tahun itu, kita ambil slotnya 20-30% untuk P5. Dan ketentuannya sudah ditentukan ini teman-teman, kita nggak usah pusing-pusing juga gitu. Ini saya ambil dari Pedoman P5 ya, yang disediakan Kemendipuristek. Lihat teman-teman, untuk SD ya, kelas 1 sampai kelas 5, itu alokasi P5-nya per tahun itu 252 JP. Kita mau soroti satu aja, karena ini hanya pengulangan. Kita mau lihat berapa sih banyak pilihan tema gitu ya, yang bisa diambil gitu ya. Nah, untuk SD kelas 1 sampai kelas 5, mari kita lihat teman-teman. Ini, berarti itu SD, MI, SD, LB, paket A. Itu kita milih 2 sampai dengan 3 proyek. Gue Arlina, saya di SMA loh, SMA-nya saya itu kelas 10. Nah, mari kita lihat. Kalau dia SMA kelas 10, berarti kita 486 JP. Maka kita mengambil berapa tema, teman-teman? Boleh 3, boleh 4. Nah, di sini di soal saya buat itu pembagiannya rata. Ini secara umum, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. 486 JP ini kita bagi ya, ke dalam 3 gitu ya. Kalau 3 tema, 162 ya. Kalau 4 berarti ada 121, dan ada yang 122. Persoalannya, Bu Arlina, kami itu concernnya, isunya itu lebih spesifik. Misalkan di sampah gitu, nggak apa-apa. Di sana lebih banyak muatan untuk temanya, atau JP-nya, seperti itu. Kenapa? Karena memang ada tujuan yang ingin dikeker, dan itu adalah kesepakatan sekolah. Itu nggak apa-apa gitu ya, merdeka banget sebenarnya. Sampai jumpa di video.